Intro Pemerintah baru saja menggelar rapat gabungan lintas kementerian dan lembaga untuk membahas nasib proyek pengembangan pesawat tempur Korea Factor X dan Indonesia Factor X Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengungkapkan ada tiga masalah yang menghantui program tersebut Yang pertama isu terkait hak kekayaan intelektual, sistem perjanjian serta hak pemasaran Ketiganya perlu segera dicarikan solusi agar kerjasama dapat berlanjut Masalah kedua mengenai harmonisasi kerjasama bilateral Dia mengatakan harus ada transfer teknologi dari proyek tersebut Ketiga mengenai anggaran Muldoko menjelaskan hal itu sudah menjadi keputusan kementerian keuangan Lantaran saat ini keuangan negara masih belum bisa membiayai proyek itu Sebagai informasi, Indonesia menjalin kerjasama dengan Korsel dalam perkembangan Jatempur KFGF Dua negara bersepakat dalam proyek 8 miliar USD Dalam proyek itu, Indonesia akan mendapatkan transfer teknologi Jatempur Sesuai kesepakatan, Indonesia menanggung 20% pembayaran Dalam kesempatan pertemuan itu, Muldoko juga menyebut akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Korsel Tepat pada hari TNI mendatang yaitu 5 Oktober 2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih